Masih soal aksi korporasi tapi yang ini tidak untung. Operator telekomunikasi XL Aksiata merugi dengan angka cukup jumbo sodara di sepanjang tahun 2018. Rugi XL Aksiata ini mencapai 3,29 triliun rupiah di sepanjang tahun 2018. Kerugian ini berbanding terbalik dengan keuntungan pada tahun 2017 yang mencapai 375 miliar rupiah. Angka ini kami ambil dari laporan keuangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas hidup. Padahal sodara pendapatan perusahaan masih bisa naik meskipun tipis. Nah rinciannya pendapatan tahun 2018 adalah 22,9 triliun rupiah dan sebelumnya 22,8 triliun rupiah. Kinerja XL ini tertekan oleh ekspansi perusahaan. Menariknya saham XL Aksiata justru diburu oleh investor. Pada penutupan kemarin ini angkanya pada pukul 4 lebih 11 menit sore saham XL melesat di atas 8 persen angkanya jadi 2.530 per unit. Sebenarnya kenaikan saham ini merupakan lanjutan dari pekan lalu yang juga sempat melambung bahkan lebih tinggi lagi 14 persen. Dan kami pinjam penjelasan analis sepanin sekuritas Nico Lorenz. Pasar rupanya justru mengapresiasi ekspansi XL Aksiata terutama investasi di jaringan 4G. Nah yang membuat investor tenang EBITDA alias pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi yang jadi ukuran laba bersih masih positif di kuartal terakhir.